Apa? Melati lupa sama kita? Itu tidak mungkin, Sultan Apa yang harus kita lakukan untuk Melati, guys? Aku tidak tega melihat dia Pasti Melati bingung Ini seperti dunia baru bagi dia Benar, Melati Aku tidak tega melihat wajahmu yang pukul Yang pukul itu Sultan, kita harus bagaimana? Cara yang terbaik untuk kita Mulai semua dari awal Membangun hubungan baru dengan Melati Jadi sebaiknya kalian kenalan lagi sama Melati Anggap saja kalian baru pertama kali ketemu dengan dia Buat rasa pertemanan kalian kembali seperti dulu Baiklah kalau begitu Aku yang duluan kenalan sama Melati Tidak, tidak Aku yang duluan Aku, aku dong Aku, aku Aku, aku Aku yang duluan Kan bisa aku yang duluan Dasar teman-teman Melati itu Gitu sayang mereka sama Melati Aku senang Melati pasti akan bisa memelaki kehidupan yang barunya Dengan lebih indah Hai Kamu Melati kan? Kemalin Nama aku Layla Anak kelas 10F Eh, sekarang kita sudah kelas 11 deh Aku orangnya paling sensitif Dan gampang panik Mau kan jadi temanku? Iya aku mau Kamu orangnya lucu Layla Kamu imut dan manis Sudah aku lagi Minggir, minggir Halo Melati Kenalin Nama aku Ayu Anak paling Ayu Sedunia Kita sama-sama anak kelas F Kapan-kapan kita jalan bareng yuk Kamu mau kan Melati? Kita nonton Ngemol Nginap bareng Ngerumpih Hmm Apa lagi ya? Hei Ayu Kamu orangnya asik ya Aku juga pengen jadi temanmu Yee Akhirnya Melati jadi temanku lagi Sudah dong Ayu Aku lagi dong Hai 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 Melati Namaku Diana Aku anak 11F Aku orangnya paling keibuan disini Alias paling dewasa Di antara mereka Apa kamu mau jadi temanku? Kamu bisa curhat Masalah apa saja sama aku Dijamin Aku itu Murudnya tidak ember Aku senang Kalian semua Mau temanan sama aku Hmm Aku-aku terharu banget Kalian kesungguh Mau jadi bestiku? Kami adalah bestimu Eh ada telpon Ini dari ibu Iya bu Sultan Ibu sebentar lagi sampai nih Iya-iya baik bu Aku tunggu di kamar Ada yang mau aku sampaikan Sama ayah dan ibu Apa sih Sultan? Apa terjadi sesuatu dengan Melati? Kamu jangan takut-takutin ibu dong Nanti saja kita ngoprol disini ibu Baik-baik Eh kalian tolong ya Jogain Melati sebentar Ayah dan ibuku datang Aku mau ngomong dulu sama mereka Tenang saja Sultan Nanti WS saja Kita akan antar Melati ke kamar Baiklah Ayang Aku pergi dulu sebentar ya Kamu sama teman-temanmu dulu ya Main saja sama mereka Tapi-tapi Sultan Tidak apa-apa Mereka akan menjagamu Eh Melati Ini aku bawakan buah buat kamu Kamu tahu? Buah ini nih Aku petik sendiri dari atas pohon Sampai-sampai aku jatuh dari pohon Dan berurusan dengan cowok reseh Iya benar Melati Ayo dimakan Terima kasih teman-teman Ayo, ayo Dibeli, dibeli Dibeli bubur ayam Bubur ayam sehat Eh, ada aneh-aneh gelis Dibeli ya Buburnya abang ya Aneh-aneh gelis Abang yang ganteng ini Enggak abang Kita sudah makan Lagi tidak pengen makan bubur nih Kalau ada Burger saja bang Teman saya sudah bosan nih Makan bubur terus Kalau aku mau sate ayam Ayo kan Dasar cewek-cewek Tidak tahu diri Abang ini jualan bubur Malah minta yang lain Kalian mau menghibah abang ya Luna tahu abang jualan bubur Malah minta burger sama sate Ya maaf kali bang Jangan marah Nanti dagangannya tidak laku loh Iya bang Kita kan cuma mau nanya menu yang lain Sorry-sorry ya bang Kita tidak beli bubur Dasar cewek-cewek Belanda loh Kok bisa berkeliaran di rumah sakit Awas ya kalian Bang, bang Itu ada pak satpam bang Buruan kabur bang Benar bang Benar bang Bukan cuma pak satpam Ada satpol PP juga Cepat kabur bang Nanti gerobak abang diangkut loh Disini kan ada tulisan Dilarang berjualan di taman Hah? Ada satpol PP Aku harus cepat-cepat kabur Aku harus cepat-cepat kabur Apa benar abangnya mau ditangkap pak satpam? Kasian sekali Maafkan kita melati Kita lupa Kalau kamu itu Jadi sangat polos Tadi itu Kita itu cuma bercanda kok Sama abangnya itu Maaf melati Kita cuma iseng aja sama abangnya Maafkan kita melati Kita mengaku salah deh Jangan marahin kita Kita janji Tidak akan isengin orang lagi Oh jadi kalian itu Tadi cuma bohong Supaya apa? Hehe Supaya abangnya itu pergi Habis Abangnya ngeselin Abangnya itu loh Matanya genit banget Iya benar melati Abangnya itu Ngeliatin kita Dengan tatapan nakal Apa kamu tidak lihat tadi? Oh Lihat-lihat Aku lihat Berarti abangnya itu Punya pikiran tidak baik Sama kita ya Apa jangan-jangan Abangnya itu Punya pikiran lesung lagi? Iya benar melati Ternyata Kamu sudah pintar ya Teman-teman Sepertinya kita harus mengajari Tentang dunia luar pada melati Bisa-bisa Dia nanti malah dibully Karena kepolosannya Ah jangan sampai deh Tenang saja melati Kita akan mengajari kamu Jawab Bagaimana kalau dia ketemu Sama cantika di sekolah? Pasti melati akan jadi Bulan-bulanan mereka Melati Lihat sini melati Aku akan tunjukin Foto orang-orang jahat Yang harus kamu waspadai Ini namanya cantika Dia jahat sama kamu Dia juga sudah mendorong kamu ke jurang Ini Bella Temannya cantika Dia juga jahat Ini Elena Dia juga satu geng sama cantika Dan satu lagi Ini orangnya paling licik Iri dengki sama kamu melati Namanya Ratna Dia saudara tirimu Jadi Kalau kamu ketemu dengan mereka Kamu harus bisa melawan ya Benar melati Hati-hati sama cantika Dia itu suka banget sama sultan Sampai-sampai Dia itu Rela melakukan apa saja Supaya kamu Tidak jadian sama sultan Kalau ada dia Pegang rat-rat sultan Buat dia jemburu melati Benar itu melati Secara sultan itu Cowok populer di sekolah Dia pintar dan ganteng Kamu tahu Dia itu peringkat satu loh di sekolah Ketos lagi Cewek-cewek Banyak yang naksir melati Tapi tenang saja melati Sultan itu cuma cinta sama kamu kok Makanya Kamu harus buruan jadian sama sultan Apa benar begitu Berarti Dulu itu Aku dan sultan Saling mencintai Lalu datang cantika Dan teman-temannya Kemudian Mereka mendorong aku ke curang Iya benar sekali melati Jahat sekali mereka Baiklah Terima kasih Karena kalian sudah mengatakan Hal yang aku tidak tahu Rasa ingin tahu Kus semakin besar Apa kita bisa mengembrol lagi? Sepertinya sultan Mereka deh Eh iya Ia meminta kita Mengantar kamu ke kamar melati Yuk melati kita ke kamar Nanti kita akan main ke rumahmu Kalau kamu sudah boleh pulang Benar Kita janji deh Ada apa sultan dengan melati Ayo cepat ngomong Melati baik-baik saja kan? Ayah Ibu Melati 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 Kehilangan ingatannya Dan dia tidak akan mengingat Masa lalunya Karena ada kerusakan Di memori otaknya Apa? Melati Melati kehilangan Ingatannya Melati Melati Semu malang Lasib-kamu nak Aku tidak akan Membiarkan mereka Aku akan Menuntut ke pihak sekolah agar mereka bertanggung jawab jadi Sultan apakah Melati tidak akan bisa mendapatkan ingatannya lagi iya ayah, ibu benar sekali jadi kita sebagai keluarga Melati harus menjaga supaya Melati tidak berpikir terlalu dalam untuk mengingat masa lalunya ayah, ibu Melati sekarang seperti kertas kosong yang hampa kita harus mengisi kehampaannya dengan memori yang indah iya kamu benar Sultan ayah senang, sekarang kamu sudah jadi tambah dewasa dan bertanggung jawab benar kita akan berperan sebagai orang tua Melati kita akan membuat Melati merasa nyaman tinggal bersama kita dan merasakan keluarga utuh ada ayah dan ibu mungkin masa lalu Melati memang menyedihkan kalau dia melupakannya, tidak apa-apa selamat pagi Om Tante ini kami bawakan Melati Melati lain kali kita ngobrol lagi ya Melati kami sayang sama kamu Melati lain kali kita main lagi ya baiklah Om Tante kita mau pamit dulu Sultan, kita pulang dulu nanti kabar kita ya nanti kabar kita ya kapan Melati bisa pulang ke rumah Om Tante apa boleh kita menginap lagi di rumah Melati kita pengen Melati lebih mengenal kita sebagai bestinya lagi Tentu saja boleh kalian kapan saja boleh main ke rumah kami rumah kami selalu terbuka untuk besti-besti Melati ibu harap kalian bisa mengisi kekosongan Melati dan membuat memori baru yang indah buat Melati wah Tante kami sangat tenang Tante welcome sekali kepada kami kalau begitu kita pamit pulang dulu ya yuk Melati kita pulang dulu iya teman-teman sampai jumpa lagi Melati aku adalah ayahnya Sultan dan ayah angkatmu jadi anggap aku seperti ayah kandungmu sendiri tidak kusah sungkan dan tanggung Melati aku adalah ibunya Sultan ibu angkatmu dan sahabat sekaligus saudara angkat ibu kandungmu anggap saja aku seperti ibu kandungmu karena ibu sangat menyayangi kamu Melati ibu-ibu jangan menangis kalian semua adalah keluarga ku ayah ibu aku senang ternyata aku masih punya orang tua walaupun yang aku ingat hanyalah wajah ibu kandungku yang sudah meninggal tapi aku senang punya orang tua pengganti uluk aku ibu Melati Melati ibu juga senang Melati Melati juga sayang ibu 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 kak Melati kenapa menangis sudah ibu dan kak Melati tidak boleh menangis benar Satria oh iya ini Satria dia adalah adikmu juga Melati dan adiknya Sultan halo dik Satria halo dik Satria kak Melati kak Melati sudah sembuh aku sedih lihat kak Melati tidur terus waktu kak Melati hilang Satria sedih Satria takut kak Melati dimakan binatang buas sudah sudah Satria kamu jangan ngomong yang sedih sedih dong kasihan kak Melati oh iya benar kak Sultan kak Melati ayo kita pulang sekarang saja nanti di rumah kita main bareng lagi kak Melati oh iya kak Melati Satria pengen makan susinya kak Melati nanti buatin ya kak hah susi apakah kak bisa buat susi tapi tapi sudah sudah tidak usah didengarkan omongannya bocil dia memang anaknya manja hei bocil jangan suruh-suruh kak Melati macam-macam ya awas kamu ih kak Sultan ini kenapa sih lorong-lorong Satria Satria kan mau main sama kak Melati iya tidak apa-apa kok nanti kita main bareng ya sudah Sultan kamu itu tidak boleh marah sama Satria apa-apaan sih kamu gelap benar sama adikmu eeeh weeeh dimarahin kan sama kak Melati rasain awas ya kamu lihat saja nanti kau sampai rumah oh iya Sultan kapan kira-kira Melati bisa pulang benar ibu akan menyiapkan penyambutan untuk Melati dan juga mengundang teman-teman Melati mungkin besok atau lusa bu setelah pemeriksaan di otak dan beberapa terapi yang harus dicalani Melati baiklah kalau begitu Melati ibu dan ayah harus pulang dulu karena ayahmu ada kerjaan yang tidak bisa ditinggal kamu sama Sultan ya oh iya Melati kamu jangan anggap Sultan sebagai kakakmu ya ibu ingin kamu lebih dekat lagi sama Sultan anggap saja dia itu seorang pria bukan sebagai kakakmu ibu ingin kalian bertunangan lalu menikah apa 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 bu sudah ya Melati ibu pulang dulu ayo ayah dadah kau Melati Melati tadi barusan ibu bilang apa sih tadi barusan ibu ibu bilang apa ya ibu bilang ah tidak apa apa kok tadi ibu bilang ingin melihat aku dan Sultan bertunangan lalu menikah jadi jangan anggap dia sebagai kakak yuk Melati sudah waktunya terapi biar cepat sembuh ayah ibu harus bertemu dengan bu Sinta antar ibu ke sekolah sekarang ya apa mau ayah temani apa ayah mau temani ibu iya memangnya kenapa Melati itu kan anakku juga ayah makasih ya sudah mendukung ibu ibu sayang banget sama ayah ayah juga selalu menyanyi ibu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah oh kalau begitu ayah manis sekali deh ayah dan ibu kenapa sayang-sayangan jangan-jangan Satria akan punya adik lagi tidak tidak boleh Satria tidak mau punya adik lagi Satria, Satria siapa yang punya adik ayah dan ibu itu cuma sayang-sayangan masak tidak boleh ibu kita bawa Satria pulang dulu ya ibu kita bawa Satria pulang dulu ya malah dapat tugas banyak dari pak capsek sementara dia enak-enakan liburan ke luar kota sudah lah Sinta kamu tidak usah mengeluh terus kalau kamu liburan aku bisa kesepian di sekolah ini sehari saja tidak dengar omelanmu dunia ini rasanya sepi ah dasar tukang gombal kalau aku tukang gombal sudah aku pacari cewek tetangganya Diana tapi dia bukan tipeku tipeku itu seperti kamu Sinta ginek-ginak berpati eh Sinta ada telepon tuh kamu kok malah melamun oh iya aku tidak dengar halo halo Bu Sinta ini saya ibunya Sultan sebentar lagi aku akan kesekolahan saya mau menuntut pihak sekolah bertanggung jawab dengan keadaan melati sebagai ibunya saya tidak terima melati itu sampai kehilangan semua memorinya pokoknya saya tidak mau tahu Bu Sinta Bu Sinta harus pertemukan saya dengan orang tua cantika karena anaknya itu yang menyebabkan semua ini iya iya baik-baik Bu Pak Tris bagaimana ini orang tuanya Sultan akan melatuh kita bertanggung jawab atas melati dia meminta dipertemukan dengan orang tuanya cantika eh ini sih bukan hal yang sepele Sinta sekarang kamu hubungi deh orang tuanya cantika suruh datang kesini dan aku akan memaksa si capset itu untuk pulang awas saja dia iya iya baik Pak Tris untung ada kamu yang temani aku kalau tidak aku tidak tahu deh harus ngapain tentu saja aku tahu kamu itu tidak bisa berbohong apa yang ada di hati beda dengan yang di mulut tentu saja kamu tidak bisa jauh dari aku hahaha ih dasar ambil kesempatan dalam kesempitan sudah mulai bereskan ini